Komisi 3 menyetujui Komjen Idam Aziz menjadi Kapolri. Keputusan ini diambil secara aklamasi dalam rapat pleno Komisi 3. Komisi 3 DPR RI memutuskan Komisaris Jenderal Idam Aziz menjadi Kapolri, menggantikan Jenderal Tito Karnavian yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri. Keputusan diambil secara aklamasi dari sembilan fraksi di Komisi 3 DPR. Atas persetujuan ini, Komisi 3 DPR akan mengirimkan surat kepimpinan untuk mengagendakan rapat paripurna pengesahan Kapolri terpilih. Rapat paripurna rencananya akan digelar hari ini. Setelah tadi diputuskan secara aklamasi, menetapkan saya untuk melanjutkan kepimpinan Kepala Kepulisan Negara Republik Indonesia berikutnya. Tentu saya mengucapkan rasa syukur saya kepada Allah SWT, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada saya untuk melaksanakan tugas ini. Usai menjalankan uji kepatutan dan kelayakan, Idam Aziz bertemu keluarganya dan mendapatkan doa dari ibu serta istri tercinta. Ibu tidak bisa melakukan apa-apa, hanya doa saja. Insya Allah bisa selesai hidupnya ibu. Mudah-mudahan aku semua sukses, cukup sukses. Selamat menikmati. Sebelum menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR, jajaran Komisi 3 DPR menyambangi kediaman Idam Aziz di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Kunjungan ini merupakan bagian uji kelayakan dan kepatutan untuk mengetahui latar belakang dan rekam jejak karir Idam Aziz. Selain itu, juga berdialog dengan keluarga. Tim Liputan Ayus melaporkan.